Peringatan Milat atau Hari Ulang Tahun Madrasa Sanewa Negeri ke-26 tahun 2017 digelar Rabu kemarin 2 November 2017 di Kompleks MTS Negeri Sibolga, Jalan General Sudirman Sibolga. Sejumlah pengelaran kesenian ditampilkan pada hari itu diantaranya Tari Tortor yang dibawakan oleh guru-guru MTS Negeri Sibolga. Pada sambutan Kepala MTS Negeri Sibolga, diketahui bahwa MTS Negeri Sibolga pertama kali diresmikan pada tahun 1991 dan telah mengalami 7 kali proses pergantian Kepala Sekolah dengan rata-rata siswa per tahunnya, maksud kami per tahun ajarannya 700 orang. Kepala Sekolah ini juga mengatakan hingga di usianya yang ke-26 tahun, Madrasa tersebut belum memiliki masjid yang representatif untuk menunjang aktivitasnya sebagai sebuah sekolah berbasis agama. Merespon keinginan MTS Negeri Sibolga yang ingin memiliki sebuah masjid, Wali Kota Sibolga, H.M. Sarfi Hutauru, langsung memimpin lelang dan penggalangan dana untuk mewujudkan mimpi tersebut. Tidak tanggung-tanggung tak sampai satu jam penggalangan dana yang dipimpin oleh Wali Kota Sibolga tersebut berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp300.500.000 yang berasal dari Wali Kota Sibolga dan Bupati Tapteng, pimpinan SKPD, toko-toko agama, alungi tahun 1999, orang tua siswa dan buka dan usaha milik daerah. Satu juta rupiah tiga kali. Kasihlah. Walaupun baktira masih berani adalah Bupati Tapalutengah dan warga Tapteng, namun perayaan ulang tahunnya...